Kisah Safruddin Prawila Negara Menteri yang miskin hidup atau menghidupi keluarga sama istri harus berjualan sukun goreng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam asyik, salam sehat, salam Bila Negara Masih di Desember, masih di bulan Bila Negara yang ke-74 tahun Nah, saya melanjutkan kisah kedua terkait dengan Mester Safruddin Prawila Negara Menteri Keuangan, Gubernur BI, Wakil Perdana Menteri dan banyak lagi dan kemudian juga Presiden PDRI Dimana itu mandat resmi dari Bung Karno dan Bung Hatta Kisah Safruddin Prawila Negara Menteri yang miskin hidup atau menghidupi keluarga sama istri harus berjualan sukun goreng Nah, Mester Safruddin ini mantan orang kepercayaan Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia Yakni Bung Karno dan Bung Hatta Terkenal dengan kesederhanaan dan kebersahajaannya Ia mengajarkan kesederhanaan itu pada istri dan anak-anaknya Nah, Tengku Halimah atau biasa dipanggil lili istri Mester Safruddin Prawila Negara Terbiasa mengalami perjalanan hidup yang berat bersama suaminya Mester Safruddin bersama para tokoh lainnya menjalankan PDRI selama 270 hari Demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan oleh Soekarno Hatta pada 17 Agustus 1945 Nah, kemudian Ibu Lili berjualan sukun goreng untuk menghidupi 4 anaknya yang masih kecil Yakni Hicah, Pipi, Halit, dan Farid Perjuangan hidup berat itu dijalani lili selama suaminya berada di Sumatera menjalankan tugas negara Saat perjualan sukun itu ada protes kecil dari Icah Kenapa kita tidak minta bantuan saja pada Presiden Om Karno dan Wakil Presiden Om Hatta Serta Om Hengki Ini sebutan untuk Sri Sultanah Mungkukono ke-9 Tanya Icah Ayahmu sering mengatakan kepada Ibu agar kita jangan bergantung kepada orang lain Icah Kalau tidak penting sekali jangan pernah, jangan pernah meminjam uang Jangan pernah berhutang Kata Ibu Lili Tapi apa Ibu tidak malu, ayah orang hebat, keluarga ayah dan ibu juga orang-orang hebat kata Icah Iya sayang, ibu mengerti Tapi dengarkan ya Yang membuat kita boleh malu adalah kalau kita melakukan hal-hal yang salah Seperti mengambil milik orang yang bukan hak kita Atau mengambil uang negara Itu pencuri namanya Orang-orang mungkin tidak tahu Tapi Allah tahu Kata Lili memberi penjelasan kepada anak sulungnya itu Nah Farid, perawiran negara, anak keempat Syafruddin Membenarkan perjuangan ibunya yang sampai menjual sukun goreng Untuk mencukupi kebutuhan hidup dan membeli susu bagi anak yang masih kecil Ya saya pernah mendapat cerita dari ibu Ibu saya tidak malu berjualan sukun goreng Dan tidak mengeluh ditinggalkan suami Untuk melaksanakan tugas negara Nah usia mengungkapkan kata-kata itu Farid tertundur Kemudian tangannya mengambil kacamata dan meretakkan di atas semeja Turunjuk tangan kanannya mengusap stres air yang keluar dari kedua matanya Maafkan saya, saya tidak bisa menahan kesedihan Kalau mengingat kembali kisah itu Kata Farid Nah, ini dari sekelumit kisah Ini, ini juga ditulis oleh Republika Tentu banyak pelajaran yang bisa kita ambil Dan ini adalah hakiki Nilai hakiki atau nilai dasar pilihan negara Yang harus diimplementasikan dalam keseharian kita Jadi, semangat pilihan negara Semangat dari pilihan negara ini bukan hanya hilang Di tataran euforia Upacara-upacara Kegiatan-kegiatan yang Apa namanya Ya, positif tapi Hanya sebatas Hari ini diadakan besok Terlupakan, jadi tidak ada Legasinya Jadi, memang harus ditancapkan dalam Tersanubari kita Spirit pilihan negara adalah Setiap tingkah Laku, perilaku, sikap Yang tentu dilandaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Dan, dari nilai-nilai Yang ada dalam Pancasila Sebagai ideologi negara Jadi, mudah-mudahan kita tetap menjadi orang baik Ingat, kita tetap harus dekat dengan alam Karena alam saat ini sedang tidak baik-baik saja Dan kita tetap harus dekat juga Wajib dengan sang pencipta Salam asyik, salam sehat Salam bila negara dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!